Situasi lengang sekolah saat menjalankan upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kabupaten Klaten dimanfaatkan oleh opnum yang bertindak kejahatan. Seorang pencuri menyatroni 6 kelas di SMK Negeri 1 Klaten, Jawa Tengah saat seluruh siswa melaksanakan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 21 siswa kehilangan uang yang mereka tinggal di tas. Beginilah rekaman kamera CCTV yang terpasang di setiap kelas SMK Negeri 1 Klaten. Seorang pencuri yang diduga kuat laki-laki muda tampak leluasa mengobrol abrik tas sekolah para siswa. Sejauh pendataan awal ada sebanyak 6 kelas yang disatroni pelaku. 21 siswa kehilangan uang yang mereka tinggal di tas sekolah masing-masing. Total uang yang hilang berdasarkan pendataan sementara berjumlah 2,9 juta. Beberapa handphone dan laptop yang ada di tas para siswa sama sekali tidak diambil pelaku. Ketika Bapak Ibu Guru Mawada Rapat Dinas setelah upacara bendera, ada anak-anak yang melaporkan uang saya hilang. Uang saya hilang Pak, ya ternyata tidak hanya 1-2 orang. Satroni ada 4 kelas untuk yang BC, 2 kelas untuk DKI. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi TKP, Kepala Unit SPK Pohol Seklaten Utara Aibtu Agus Rianto, memimpin pengecekan tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan bukti dan keterangan awal dari para saksi. Karena ada laporan, selanjutnya kami mendatangi TKP berusaha untuk mencatat saksi-saksi, baik itu dari pihak guru dan pihak penjaga sekolah. Polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di setiap kelas. Tim Kiputan, Sirat Lomu TV